Terima kasih. Dan diantara kasus-kasus tanah tersebut, saya mulai intens terlibat untuk menampingi mereka. Nah dari situ pula, saya semakin meyakini bahwa memang negara ini mengabaikan hak-hak kaum tani, hak-hak masyarakat adat. Saya menyebutnya kaum tani dan masyarakat adat sebagai kelompok yang selama ini secara politik tidak mendapatkan satu perhatian serius dari pemerintah, dari negara. Padahal konstitusi kita sangat menjamin hak-hak mereka. Undang-undang tentang pengadaan tanah Di mana kita mengatakan persis bahwa pemberlakuan undang-undang itu akan mengancam kehidupan kaum tani yang banyak. Kemudian tidak diikuti oleh hukum formal atas tanahnya, juga termasuk ancaman bagi masyarakat adat yang melandaskan hak-hak tanahnya itu pada hak-hak komunal yang kemudian tidak diatur dalam undang-undang itu. Berangkat dari pengalaman hidup saya yang selama ini sudah lama bergaul, Mendampingi bahkan ikut terlibat di dalam agenda perjuangan kaum tani dan masyarakat adat. Rakyat harus melek politik. Organisasi tani, masyarakat adat harus terlibat langsung di dalam perjuangan politik. Karena nasib mereka, kesejahteraan mereka, sebagian besar ditentukan dari pertarungan politik. Agenda kebijakan yang hadir di Republik ini, itu agenda politik. Kita tidak mungkin mendapatkan satu komitmen politik yang kuat terhadap apa yang kita bela, Kalau misalnya orang-orang yang kita utus itu adalah orang-orang yang tidak punya sejarah dalam hidupnya, hidup berdampingan, mengurus, bahkan ikut terlibat di dalam perjuangan gerakan tani maupun gerakan masyarakat adat. Tidak mungkin kita berjuang politik dengan mengabaikan partai politik, Karena kenyataannya, mereka adalah representasi politik Republik ini. Misalnya partai kebangkitan bansah yang kita tahu persis, mereka adalah secara sosiologis berkultur ahlusna wal jamaah atau nahdiin. Dan kelompok-kelompok nahdiin kan sebenarnya umumnya adalah kaum tani. Umumnya adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan. Apa yang menjadi perjuangan dari masyarakat adat, apa yang menjadi perjuangan kaum tani, Itu menjadi agenda perjuangan utama saya ketika menjadi kota dewan. Yang kedua, saya harus secara kuat dan meyakinkan diri, Mampu untuk melakukan satu mainstreaming kepada partai politik supaya dia kembali kepada hiktanya. Hiktanya apa? Kembali kepada agenda perjuangannya, yaitu agenda politik kerakyatan. Terima kasih telah menonton!